Sekolah Menengah Kejuruan atau SMB SMK Budi Utomo menggelar pelatihan jurnalistik bertema Membangun Jurnalis Muda Yang Kaya Akan Karya Pada 18 hingga 19 November 2022 Acara diikuti sekitar 30 peserta Yang merupakan tim marketing communication Dan para siswa yang mengikuti ekstra kurikuler jurnalistik Ketua Panitia sekaligus pembina ekstra kurikuler jurnalistik Waikun menjelaskan SMK Budi Utomo mengundang pemateri Idrahma Trivandi dari Jawa POS Dan dari LDI News Network atau Lines Lines memberikan materi sulis suara Materi video dan foto jurnalistik Materi menulis naskah berita untuk televisi Dan menyunting video Targetnya Peserta memiliki kemampuan mengelola kehumasan di SMK-nya Sangat berharap Agar dari tim Markom Ya ada peningkatan Ada kemajuan Begitu juga dari anak-anak yang ikut Dari Mading Lebih kenal lebih jauh tentang jurnalistik Dalam kesempatan tersebut, Ketua Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP LDI Ludi Cahyana Mengapresiasi pelatihan jurnalistik ini Targetnya kontribusi pesantren dalam membangun karakter generasi muda juga bisa terinformasikan dengan baik kepada publik Di KIM DPP LDI Konsern supaya Tiga pondok besar kami Pondok Wali Barokah Yang bekerja sama dengan LDI Pondok Wali Barokah Pondok Gading Mangu Pondok Kertausono Itu juga terus memberitakan kegiatan mereka Sehingga disini terjalin komunikasi yang baik Bagaimana Pondok pesantren turut berkontribusi terhadap Pembangunan usaha dan bangsa Pertama pembangunan karakter Para peserta belum mendapatkan materi jurnalistik sebelumnya Namun mereka antusias untuk belajar dan mempraktekkan ilmunya Harapannya Siswa yang mengikuti pelatihan ini dapat memahami metode pengumpulan informasi Dan menyajikan berita yang menarik kepada publik Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu Khaira Selamat menonton